Dalam kehidupan di muka bumi ini, spesies baru bisa terlahir, tetapi bisa juga sebuah spesies itu mati atau bahkan bunuh. Atau organisme mampu mengekspresikan hidupnya lebih baik dibanding tingkatan fungsi aslinya, maka organisme itu akan tumbuh ke tingkatan yang lebih tinggi. Dan disinilah kita boleh menyebutnya terlahir spesies baru. Anda bisa maju hanya dengan mengembangkan diri menjadi lebih baik dan lebih besar dari tempat yang Anda sekarang. Spesies baru tidak akan pernah lahir jika tidak ada organisme-organisme yang mampu berkembang lebih baik dibanding sebelumnya. Dunia ini menjadi lebih maju hanya oleh mereka yang mampu bekerja lebih baik dan optimal dibanding kemampuan rata-rata tempatnya bekerja. Terima kasih telah menonton! 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 Terus sering, pekerjaan yang paling menyenangkan. Di acara piknik, acara untuk berkumpul dengan karyawan semua. Jadi kalau di atas kita, banyak yang di lain tidak ada tapi di sini ada. Selamat pagi, Pak Priya. Bisa bicara sebentar? Oh, langsung bisa. Sekarang ini pernah kerjakan, Pak. Di persi laboratorium Pak Uto, Novi, ada Nika, ada Stella. Karena klinik servisnya terlalu lapar dengan Pak Andreas. Saya mengatakan ia. Tentang apa, Novi? Sejarahnya agrikinah? Iya. Saya mengatakan Pak Andreas dari tahun 1991, 1992. Saat kami sama-sama bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Sudah dengan Bu Indah. Di siapa, Andreas. Kami bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Saat Pak Andreas mulai berarti kita sendiri di tahun 2009, saya sedikit banyak mengetahui. Kemudian, tahun 2011, saya diminta kembali video untuk meneruskan Embryo yang sehat ini menjadi sebuah perusahaan yang Pengen sekali video untuk sebuah perusahaan yang besar tidak tetapi profesional. Pak Andreas ini orang yang tidak pernah percaya dengan kegagalanan. Maka pada saat gagal, dia ini bukan merasakan ini sebuah pemberhentian yang sejati, tetapi sebuah staff yang merupakan pijakan untuk meloncat pijakan. Agil rencana ini mulai beraktifitas tahun 2009. Artinya sudah 13 tahun ya, sampai dengan sekarang. Mulai dengan main-main ya, kecil-kecil lah. Tetapi lagi-lagi belianya orang lain. Very very seriously. Sehingga apa yang saya berjakan ini sangat berlilai buat orang lain. Kadang-kadang memang tidak mengatakan apapun keuntungan buat beliau, tetapi selalu beliau ingin berbuat untuk orang lain dan untuk mendapatkan benefit untuk orang lain. Tahun 2011, saya mulai diajak beliau untuk tabu. Dulu masih sangat sedana. Bahkan saat itu Pak Andreas mau menerak bangunan untuk pabrik ya, itu pun belum punya uang. Dan pada seingatkan itu. Kemudian saya bantu beliau untuk mendapatkan sebuah udang yang lumayan besar, sekarang engkau sana. Dan karena tidak mempunyai uang, saya pendegrosiasi bahwa itu bukan sistem kontrak, tetapi sistem pertraksion fee. Di mana pemilik perusahaan, pemilik undang itu, kalau di sekarang engkau mendapatkan fee sekian dari antar produksi-antar produksi. Dan ternyata dalam waktu 3-4 bulan mereka mendapatkan nilai sewa itu lebih dari 3 tahun kalau kita menyewa. Nah, kemudian tahun 2012 kami setakat untuk mencari tempat yang ada di pinggir jalan gitu. Karena kami mulai berpikir untuk operasi lebih baik dan menjual kepada kalah yang lebih luas. Sehingga kalau lebih ke jalan ini mobilitasnya cukup yang mudah. Kami mulai di tahun 2012, kemudian kami sewa 23 juta per tahun. Kami sewa 2 tahun, 2014. Kemudian sewa yang kedua, meskipun dalam perjanjian sudah sehat. Ternyata sewa tidak naik, yang punya kubat juga sudah tangan-tangan. Tetapi nangkannya, dia lagi-lagi berusaha dengan orang yang susah. Ternyata itu dinaikkan dikatakan lipat. Saya tidak mau. Kemudian saya dengan beliau bicara dan nanti bicara supaya kita cari tangan dulu. untuk memulai memplanning sebuah pabrik ya. Ternyata pabrik kalau di tahun 2017 sampai 2016, 2017 gitu. Hanya kubat kecil ya. Kemudian kita beli tangan. Ada beberapa alternatif ya. Akhirnya kita sepakat ini kita membeli tangan. Dan sekarang kita pakai. Itu di tahun 2016. Kemudian saat itu juga ternyata berbarengan dengan musim huja. Gimana kita tidak bisa membutuhi dalam cuman banyak. Sehingga karyawan-karyawan semalut saya bawa ke tanah ini. Untuk membuat fondasi pagar pilih. Kemudian sebagian lagi tetap bekerja di undang lama untuk membuat probiotik. Dan saat itu saya minta izin kepada beliau. Pada Pak Andas Om. Aku tak mencoba kamu ya. Mulai menggali ini fondasi. Pak Andas bilang, Dan membuat sode dan pisang. Kemudian saya bisa tanya. Akhirnya kita gali fondasi itu. Letter U kita gali. Seluas 2150 meter persegi. Dan selesai dalam waktu. Apu satu tahun. Kita selesaikan balon itu. Kemudian di tahun 2018. Kita melihat untuk membeli tangan. Dan sekarang kita pakai. Untuk gini. Balonan ini laboratorium. Dan Bukur Dua Grup. 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 Yang sangat historikal. Dan itu. Penirai tinggi. Adalah. Bahagian pabrik. Bangunan pabrik. Bangunan laboratorium. Dan semua bangunan. Serta mesin-mesin. Yang ada di. Ada gejah. Ini. Totally. Dibuat oleh karen kita sendiri. Sangat dibanggarkan. Pak Andras bilang, kalau menurut orang lain. Ini jelek. Kalau menurut kita. Bagus. Dan itu. Sudah kita kebutikan. dan itu kuat dan kompongan kita karena campuran antara semen dengan pasirnya kita buat nabur-naburan kalau biarkan 1 bandi 11 kita pakai 1 bandi 9, 1 bandi 7, bukan nabur yang kuat ya seperti itu perjalanan itu dan saat kita memulai belum ada mikroskop seperti ini ya yang dihargai banyak ratusan juta, belum ada semua dengan pengangkat-pengangkat dan dengan kesedaranan saat itu di tahun 2009 sampai dengan 2016 dengan kesedaran yang ada tetapi dengan kekurusan, dengan ikhlasan, dengan yang gembira dengan persaudaraan yang kental kita bisa menerjakan semua yang baik hampir 100% kita tidak akan mendengar atau mendapatkan kompen dari customer dan uji Tuhan, makin kesini kita semakin menemukan ujian diri kita, platform kita, platform pertengahan dan petani yang terus menerus kita cari dan semata-matain untuk kemajutan petani yang ada diperkenalkan dan kalau saat ini kita sudah mengapangi usia ke-13, tahun depan ke-14, ini seorang usia yang cukup matang untuk mengingat awal sendiri, apa yang sudah kita kerjakan selama ini buat semua karyawan ada 80 karyawan kita, mari kita masing-masing untuk berbitrospeksi berbitrospeksi, apa yang sudah kita lakukan, apa peran kita di perusahaan ini jangan berpikir apa yang sudah kami dapat, tapi berpikirlah apa yang sudah saya berikan kepada perusahaan ini karena perusahaan ini punya kering ya, perusahaan ini punya mata apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan, perusahaan ini akan mendengar maka saya dikakini teman-teman akan mendapatkan informasi di mana kala kita juga akan berpikir dan berjalan dengan baik selamat pulang tahun, Pak Andriah Jana, tetap pandang raya yang benar dan lokomotifnya Pak Andriah, tetap semangat, jaga kesehatan dan juga untuk teman-teman yang menjadi lori, saling bergantikan tangan dan kita bergantung sama dengan baik, sehingga apa yang sehari-hari kita impikan akan segera kita capai bersama terima kasih, Sarawak ulang tahun ke-13, Agri Ketanah Perkasa jaya di udara-udara dan puluh polis ya selamat siang terima kasih saya bisa sampai saat ini bisa berdiri istirahnya di PT Agri Ketanah Perkasa ini itu adalah suatu karunia dari Allah SWT dan kami di sini istilahnya mencarinya, istilahnya bukan sekadar uang tapi mencari dari segala macam baik itu pengalaman itu dari PT Agri Ketanah jadi yang saya dapatkan itu dari PT Agri Ketanah sangat banyak sekali bahkan mungkin kalau saya memikirkannya itu kadang saya enggak sempat berpikir masalahnya terlalu banyak dan itu banyak yang enggak saya catat jadinya enggak saya bukukan itu enggak jadi makanya kan ya cuma disimpan di otak ya kadang sendiri ini terima kasih dulu pada juga Pak Andreas itu selaku pimpinan PT Agri Ketanah Perkasa yang sudah banyak membantu terhadap saya istilahnya ya mulai dari nol sampai saat ini saya merasa terima kasih karena sudah banyak yang saya dapatkan bahkan beliau itu adalah salah satunya istilahnya pengguna saya inspirasi saya jadi makanya saya itu tak pernah pesan-pesan istilahnya itu walaupun saya mungkin juga dimarahi atau apa itu bagi saya itu adalah suatu apa ya kenimpatan kuat kami mungkin marahnya disitu karena beliau baik jadi untuk mengubah pola pikir saya supaya bisa menjadi lebih maju ternyata yang saya dapatkan dalam PT Agri Ketanah Perkasa ini itu yang awalnya kami istilahnya itu dari nol enggak tahu tapi setelah tersucuk oleh dari beliau Pak Andreas ini nah ini semuanya bisa sedih terbuka rasanya itu melangkahnya itu akan ada sinar yang menerangi itu kesan-kesan saya itu mulai pertama melese dulu yang masih tempatnya masih motra sampai sekarang menjadi PT yang besar seperti ini PT Agri Ketanah bahwa ini sudah banyak membantu saya bahwa ini sebetulnya niatnya dari Pak Andreas itu tidak cuma untuk memperkaya diri tapi istilahnya untuk mencukupi perekonomian orang-orang yang mau bekerja keras istilahnya dari kesulitan itu semua akan bisa terpetahkan disini itu sangat-sangat mulia sekali kalau menurut saya kami yang di dalam pesan juga kepada teman-teman atau istilahnya juga kepada rekan-rekan kariran PT Agri Ketanah ini jangan berputus asa ini masanya kemajuan zaman ini sudah di depan kita jadi ini makanya harus tetap optimis masalahnya ini semua PT Agri Ketanah ini mendapatkan ilmu juga dari sini itu juga tidak bisa itu istilahnya ditelan dengan mentah-mentah suatu ilmu ini ilmu mungkin yang diberikan Pak Andreas atau Pak itu semuanya harus pakai dikaji dulu diulang dulu diperbaiki lagi itu baru isinya jadi berkembang terima kasih Agri Ketanah tetap jaya 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 dan jaya the best terima kasih banyak untuk PT Agri Ketanah saya bergabung untuk mempelajari ilmu-ilmu petanakan yang berada di Agri Ketanah berterima kasih banyak untuk kesempatan ini saya banyak menggali ilmu untuk kepada petanakan ayam kesehatan ayam dan berbagai macam penyakit ayam dan yang saya banggakan adalah belajar untuk jadi vaksinator untuk di petanakan saya saya berterima kasih banyak untuk organisasi PT Agri Ketanah yang selalu banyak sarang dan nasarnya kepada saya tetap semangat dan sukses selalu sukses bukan berarti suatu ketatuan tapi hasil kerja kelas ibadah dan belajar untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di petanakan ayam sukses tidak selamat mendatang tapi selalu engkau jemput dengan suguh-sugu sukses itu bukan hak orang tentu tapi hak untuk semua orang untuk menginginkannya dan untuk memperjuangkannya selamat beraktifitas selamat ulang tahun PT Agri Genjana Perkasa tambah jaya selalu memberikan terbaik dan bermanfaat bagi orang semakin kompetitif berpercaya dan dapat diadarkan PT Agri Genjana Perkasa semakin sukses jaya selalu selamat ulang tahun untuk hari jadi Agri Genjana Perkasa tempat di mana kita bekerja tempat di mana kita menjadi sebuah keluarga dan waktu yang sebetar untuk sebuah usaha tentunya dalam perjalanannya jatuh bangun jatuh lagi dan bangun lagi itu pasti dilalui dan dilewati bahkan tantangan juga berasal dari dalam maupun dari luar namun itu semua yang menjadikan Agri Genjana seperti sekarang Agri Genjana Perkasa dari tidak ada menjadi ada dari tidak punya menjadi punya dan itu yang menjadi dasar untuk kita semua untuk tetap terus maju menghadapi secara bersama apapun yang akan kita agak harapannya ke depan adalah Agri Genjana Perkasa tetap ada tetap merayakan hari jadinya seperti saat ini bahkan untuk yang ke-25 50 75 bahkan 100 oleh generasi-generasi penerus Agri Genjana ke depannya nanti semoga Agri Genjana tetap jaya dan Tuhan melindungi serta menyertai kita semua selamat pulang tahun Agri Genjana Perkasa selama kurang waktu yang cukup lama sudah barang tentu ada rintangan ada tantangan dan ada harapan yang mungkin datang silih berganti saudara aku semuanya puji syukur keadilan Tuhan yang makuasa Agri Genjana dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan yang luar biasa saudara aku semuanya keluarga besar Agri Genjana seluruh karyawan termasuk diri saya sendiri niatkanlah dalam dirimu bahwa kita bekerja adalah ibadah kita bekerja sebagai ibadah ada pimpinan mampu tidak ada bos mampu tidak ada kawan-kawan mampu tidak kita tetap bekerja dengan baik karena ada yang mengawasi kita yaitu Tuhan yang makuasa saudara aku semuanya untuk itulah maka bekerjalah yang baik berpikirlah yang baik berkatalah yang baik dan berorientasilah yang baik insya Allah pendapatan yang kita terima gaji yang kita terima itu adalah rezeki dari Tuhan yang diberikan kepada kita perlu kita ketahui bahwa rezeki yang diberikan kita oleh Tuhan itu tidak akan pernah tertekan dan manakala itu memang bukan hak kita Tuhan tidak akan pernah berikan kepada kita sekali lagi congratulations agri-geri tanah perkasa maju terus untuk berinovasi dan memberikan kemajuan atau kesejahteraan kepada petani masyarakat dan bangsa sekian salam sukses agri-geri tanah perkasa selamat siang selamat ulang tahun PT agri-geri tanah perkasa tentu banyak sekali pengalaman yang sudah didapat oleh perusahaan yang sudah didapat mulai dari pembuatan pakan yang murah kemudian produksi jagung yang bisa melipah semoga dengan ulang tahun ini perusahaan semakin maju semakin sukses dan semakin banyak kapasitasnya sehingga berdampak memberikan peningkatan kesejahteraan kepada konsumen baik konsumen pertanian maupun konsumen di bidang pekerakan tentunya juga kesejahteraan yang meningkat untuk karyawan dan lingkungan sekitar sekali lagi selamat ulang tahun PT agri-geri tanah perkasa mari kita selalu ingat bahwa kerjasama tim membuat mimpi perusahaan menjadi nyata tahun ke-13 PT agri-geri tanah perkasa semoga selalu berkibat dan selalu mengembangkan kepentingan petani dan masyarakat yang dikibat PT agri-geri tanah perkasa membarukan semangat kerja-kerja-kerja secara bercanda selamat ulang tahun agri-geri tanah perkasa nambah sukses lancar tetap jaya dirgahayu PT agri-geri tanah perkasa semoga ke tempat semakin jaya jaya selamat teman-teman PT agri-geri tanah perkasa semoga semakin berkembang dan sukses bisa menjadi PT yang lebih maju PT agri-geri tanah perkasa jaya ketika tahun 2002 kamu mengembangkan maksudnya itu aku masih teka aku teka besar aku kelas 1 SJ aku kelas 1 SJ aku kelas 1 SMP aku kuliah tahun ke-2 sekarang kamu sudah berada kemaja mas-mas dan bangun ini tetap merawat dan memilih anak kamu terus tumbuh dewasa dan bermanfaat bagi banyak orang ya selamat ulang tahun PT agri-geri tanah semakin sukses dan terus berkembang selamat ulang tahun agri-geri tanah perkasa sukses dan lancar selalu akhir aku jaya jaya selamat ulang tahun agri-geri tanah perkasa bayang 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 Terima kasih telah menonton